Intro Sementara itu pemirsa sebanyak 581 mahasiswa baru Universitas Wijaya Kusuma Purwakertol Gelombang 2 dilantik secara resmi Pelantikan ini hanya diwakili satu mahasiswa dari tiap fakultas Demi menekan angka penyebaran COVID-19, selebihnya mahasiswa yang lain ikut bergabung dalam aplikasi Zoom secara langsung Upacara penerimaan mahasiswa baru Universitas Wijaya Kusuma Gelombang 2 Tahun Akademik 2020-2021 berlangsung pada hari Sabtu 26 September 2020 waktu setempat Upacara ini sama seperti upacara pada gelombang satu sebelumnya, yakni dihadiri oleh perwakilan dari mahasiswa tiap fakultas Sebelum memasuki gedung upacara, peserta yang hadir dan tamu undangan wajib mematuhi protokol kesehatan seperti cuci tangan dan menjaga jarak Pada kali ini mahasiswa baru gelombang 2 dilantik secara resmi oleh Rektor Universitas Wijaya Kusuma Purwakertol, Kabul Suwardi Karena di situasi pandemi COVID-19, hanya ada 5 mahasiswa perwakilan yang hadir dalam upacara pelantikan mahasiswa baru Yakni perwakilan dari Fakultas Ekonomi, Teknik, Ilmu Sosial, Hukum dan Peternakan Dan selebihnya bergabung melalui aplikasi Zoom yang disiarkan secara langsung Saya Rektor Universitas Wijaya Kusuma Purwakertol telah melantik 581 mahasiswa baru itu gelombang 2 tahun akademi 2020-2021 Syukur Alhamdulillah pada situasi yang sangat sulit ini, Universitas Wijaya Kusuma Purwakertol tetap bisa menjaga kepercayaan masyarakat Hal ini berbukti, peminat Umbiku untuk tahun ini meningkat Seperti pelajaran oleh Pak Rektor, Universitas Wijaya Kusuma, bersyukur sekali Karena pada tahun 2020-2021 ini, peminat dari masyarakat yang mendaftar Umbiku juga jumlahnya masih cukup banyak Dan ini mudah-mudahan semakin menambah kepercayaan masyarakat Dalam situasi yang sulit ini, Umbiku masih bisa mengembangkan dan menjaga nama baik yang ada Pelantikan ini ditandai dengan pemakaian almamater, dilanjutkan penyerahan kartu mahasiswa dan asuransi mahasiswa baru Serta pembacaan janji mahasiswa Selain itu, turut hadir 5 perwakilan mahasiswa berprestasi untuk menerima penyerahan beasiswa prestasi dan penghargaan Alasan mengapa saya melanjutkan perguruan tinggi di Universitas Wijaya Kusuma ini Karena Umbiku sudah banyak menghasilkan lulusan yang terbaik Dan Umbiku merupakan salah satu PTS terbaik di wilayah ini Di sini saya mendapatkan penghargaan mahasiswa berprestasi akademik maupun non-akademik Yang tergabung dalam tim Rana Jaya mendapatkan juara 1 Sudirman Concrete Competition tahun 2019 Yang diadakan oleh Universitas Jenderal Sudirman Harapannya semoga mahasiswa baru ini dapat menjadi kadar-kadar bangsa yang mandiri, inovatif, dan kreatif Selain itu, Umbiku juga semakin meningkatkan kualitas dan semakin dipercaya oleh masyarakat Banyumas Sehingga nantinya bisa menjadi perguruan tinggi swasta terbesar di Jawa Tengah bagian Barat Dari Purwokerto Tim Liputan, Banyumas TV melaporkan